Berada di Indonesia, Bunda Corla dituding Nikita Mirzani tak pernah membayar pajak selama 20 tahun di Jerman. Tak pernah membayar pajak selama 20 tahun, Nikita Mirzani meminta Bunda Corla tidak macam-macam agar masih aman berada di Indonesia. Bak tak terima tudingan Nikita Mirzani, Bunda Corla baru-baru ini sekakmat ibu tiga anak itu. Dikatakan Bunda Corla, jika ia sedang ada masalah di Jerman karena tak membayar pajak, tidak akan mungkin berada di Indonesia. Bak menampar kembali tudingan Nikita Mirzani, sahabat Olga Syahputra meminta ibu tiga anak tidak bersuara jika tak tahu kehidupan di luar negeri. Sementara itu, Nikita Mirzani rupanya minta uang yang diberikannya pada Bunda Corla dikembalikan. Dilansir dari unggahan akun Instagram lambeunderskor danuunderskorofisial, Kamis, 19 Januari 2023. Ibu tiga anak itu mulanya menyebut Bunda Corla sedang star sindrom. Nikita Mirzani yang kala itu sedang melakukan siaran langsung lantas membaca beberapa komen netizen. Salah satu komen netizen yang ditanggapi oleh Nikita Mirzani adalah terkait dukungan mereka pada Bunda Corla. Ia juga membeberkan bahwa Bunda Corla seorang transgender. Di mana seorang transgender tidak diperbolehkan untuk tampil di televisi Indonesia. Wanita yang kerap disapanyai itu lantas mengungkit uang saweran yang pernah diberikan pada Bunda Corla. Rupanya uang saweran tersebut diminta kembali oleh Nikita Mirzani tanpa dipotong pajak. Lu gila-gila star sindrom lu ya, kenapa lu hidup di Jerman lu ngegembel ya, baru ngerasain lu ya hiporia di Indonesia, di sanjung-sanjung, di puja-puja. Hah? Kelamaan hidup menggembel lu di Jerman. Mau Bunda tetap di hati lu, terserah netizen, gua gak peduli. Lu mau Bunda itu makan tuh Bunda lu si Corla. Kalau lu tau, ya, ini gua kasih tau semua stasiun TV Indonesia, ya. Transgender itu gak boleh masuk ke TV kan. Jangan lagi masuk TV itu si Corla. Gua tunggu kembalian uang 100 juta ya. Jangan dipotong pajak. Ivan itu datang ke Hamburg dengan Maharani, ya. Dia sudah tau kehidupan Bunda. Memang Bunda pernah bilang, Bunda gak butuh duit. Bukan berarti Bunda gak butuh duit untuk gak punya duit. Saya butuh duit tapi gak rakus dengan duit. Paham? Jadi kalian tuh jangan dibodoh, jangan gampang terpengaruh. Terasuh, terasa. Diasa, digasak, ngerti? Ivan itu luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Kalau gak kena Ivan, ya, gak mungkin aku keluar dari air potu aman. Anak-anak Bunda banyak yang sayang sama Bunda. Ya? Banyak yang perhatian sama Bunda. Ngerti? Mana itu? Yang namanya Putra Seregar. Gak pernah teriak-teriak. Mana itu namanya Oki. Dokter Oki gak pernah teriak-teriak. Ada lagi beberapa yang pernah ngasih Bunda. Gak pernah teriak-teriak. Dan Bunda gak pernah minta-minta. Ya? Ivan pun gak pernah maksa-maksa. Gak pernah. 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 Gak pernah.